Diversifikasi merupakan salah satu bentuk money management dalam berinvestasi di pasar saham. Namun sayangnya, banyak orang yang menyalah artikan diversifikasi ini dengan membeli terlalu banyak saham. Lantas, diversifikasi seperti apa yang disarankan? Akan saya bahas di dalam video ini. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai diversifikasi, memang kita disarankan dalam berinvestasi. Kita menerapkan yang namanya diversifikasi. Diversifikasi ini sendiri maksudnya adalah kita jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jadi ada peribahasa yang mengatakan, don't put all of your eggs in one basket. Karena kalau misalkan keranjang tersebut jatuh, maka semua telur akan pecah. Nah, jadi diversifikasi ini memang disarankan. Nah, namun sayangnya seringkali banyak investor yang menyalah artikan, oh kalau misalkan saya tidak boleh taruh di satu keranjang, maka saya akan taruh di banyak keranjang. Nah, dalam konteks di investasi saham, bisa saja ada orang yang mengartikan diversifikasi ini dengan membeli, let's say, misalkan 20, 30, atau 40 saham sekaligus. Seperti sebelum lama ini, salah satu peserta workshop datang kepada saya untuk berkonsultasi. Dan setelah saya lihat portfolio di dalamnya, saya cukup terkaget-kaget karena ternyata di dalam portfolio-nya itu ada lebih dari 30 saham. Dan ketika saya tanya kepada bapak tersebut, Pak, kenapa kok portfolio-nya ada begitu banyak? Dan dengan santai bapak tersebut menjawab, ya memang saya ikuti dari beberapa grup, ya grup saham ini menyarankan A dan B, bagus. Dan kemudian grup saham lain menyarankan saham C dan saham D, bagus. Dan jadi setiap kali saya mendapatkan masukan, ya saya membeli saham tersebut karena saya anggap itu adalah sebuah bentuk diversifikasi. No, itu bukan diversifikasi, teman-teman. Jadi, diversifikasi yang terlalu luas, itu bukan bentuk diversifikasi yang baik. Diversifikasi yang terlalu luas kita sebut sebagai over diversification. Diversifikasi yang tidak diperlukan. Kenapa over diversification itu tidak disarankan? Karena bayangkan seperti ini. Let's say misalkan kamu mengelola dana, katakanlah misalkan 100 juta rupiah. Dan dengan 100 juta rupiah tadi kamu tepatkan ke dalam 30 saham. Artinya kurang lebih satu saham akan menempati position sizing sekitar 3 juta rupiah per sahamnya. Katakanlah misalkan ada satu saham yang kemudian mengalami kenaikan 100 persen. Maka berapa keuntungan yang akan disoleh? Dengan asumsi position sizingnya sama, jadi rata-rata 3 juta, maka uang 3 juta tadi yang mengalami kenaikan 100 persen di satu saham akan bertambah 3 juta rupiah juga. Artinya, 3 juta terhadap komposisi portfolio yang totalnya adalah 100 juta rupiah, kurang lebih hanya 3 persen juga. Jadi portfolio kamu, meskipun ada satu saham yang mengalami kenaikan 100 persen, hanya akan bertumbuh 3 persen. Nah, sekarang banding. Kalau kamu hanya menempatkan, kurang lebih katakanlah maksimal 10 saham di dalam satu portfolio, artinya dengan dana kelolaan, katakanlah 100 juta rupiah, kalau dibagi rata, maka satu saham akan memiliki position sizing kurang lebih sekitar 10 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalkan ada satu saham saja yang mengalami kenaikan 100 persen, maka kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah tadi. Kalau dibobotkan ke dalam total portfolio secara keseluruhan, kamu akan mendapatkan pertumbuhan portfolio sebesar 10 persen. Jadi, sudah 3 kali lebih baik dibandingkan dengan kalau kamu menempatkan 30 saham dalam satu portfolio. Oke, balik lagi ke dalam diversifikasi. Jadi, sebenarnya berapa sih diversifikasi yang disarankan? Lalu, misalkan katakanlah dana kelolaan kamu belum terlalu besar, maka saran saya ya diversifikasinya cukup di bawah 5 saham. Jadi, maksimal 5 saham. Tapi kalau saya irin dengan perjalannya waktu nanti makin lama, dana kelolaan kamu makin besar, kamu bisa lebih dari 5 saham. Tapi, saran saya tetap jangan lebih dari 10 saham. Supaya kenapa? Supaya tadi pertumbuhan portfolio kamu bisa lebih optimal. So, itu tadi sedikit tips investasi buat kamu. Semoga berguna. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!